Pusat Kooperasi Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, Pusko Pabri, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggelar rapat akhir tahun ke-35 yang dipusatkan di Sekretariat Pusat Kooperasi Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Dalam rapat akhir tahun Pusko Pabri ini dilaporkan, kinerja tahun buku 2018 dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019. Kegiatan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kooperasi kepada anggotanya. Ketua Pusko Pabri Purnawirawan TNI Polri, Haji Abdul Muthalib, mengharapkan pengurus dan anggota Pusko Pabri semakin meningkatkan kemajuan organisasi dan kesejahteraan, sehingga walaupun sudah pensiunan, akan tetapi jiwa tentara yang bersemangat dan tidak menyerah akan terus diwujudkan dalam setiap program kerjanya. Selama ini, peran serta anggota secara umum cukup baik. Terlihat dari aktivitas transaksi produk-produk yang ditawarkan kooperasi, meski harus diakui, masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga seluruh anggota berperan aktif, sebagaimana tujuan utama Pusko Pabri dibentuk adalah dari anggota untuk anggota. Jika semakin banyak anggota yang aktif dalam transaksi produk-produk kooperasi, maka semakin besar pula hasil untuk kooperasi yang berimbas pada semakin banyak dana hasil yang didapat, baik untuk kesejahteraan anggota maupun ikut berpartisipasi mendukung kegiatan Pusko Pabri. Letkol Purnawirawan Haji Abdul Muttalib mengingatkan kepada pengurus dan anggota bahwa kooperasi bisa besar karena anggotanya itu sendiri, karena itu diharapkan dapat berinovasi untuk memajukan kooperasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Di dalam melaksanakan RAT ini kita evaluasi apa yang belum kita laksanakan, apa yang akan kita tingkatkan, dan itu harus ada peningkatan. Jadi mulai dari awal sampai sekarang ini, kooperasi Pusko Pabri Provinsi Sulawesi Selatan ini berkiprah di bidang kooperasi dan tidak pernah absen di dalam melaksanakan perkoperasian. dibiuk untuk kesejahteraan anggotanya. Rapat akhir tahun Pusko Pabri Purnawirawan TNI Polri turut dilakukan pemilihan ketua baru yang memilih Suhandoyo Herlina di bidang seksi usaha dan Sultan sebagai sekretaris.